Pajang merupakan sebuah kerajaan yang berdiri Sebagai pengganti dari kerajaan Demak Awalnya kerajaan ini merupakan salah satu daerah yang berada dalam wilayah pemerintahan kerajaan Demak Secara garis besar Pajang akhirnya berhasil mendapatkan status kerajaan setelah mengalahkan area penangsang dari Jipang Panolan Kerajaan ini merupakan kerajaan Islam pertama yang berlokasi di tengah pedalaman Jawa Pada awal mulanya wilayah dan kedaulatan kerajaan Pajang hanya meliputi Jawa Tengah saja Namun seiring berjalannya waktu Pajang juga mendapatkan pengakuan dari beberapa kerajaan lain di Jawa Timur Dengan demikian Pajang mulai dikenal di Pulau Jawa Pusat kekuasaan Pajang tepatnya berada di daerah Jawa Tengah, Lawean, Pajang, Surakarta Secara geografis wilayah Pajang merupakan kawasan dataran rendah yang subur dengan aliran sungai dari Bengawan Solo Meskipun berada di daerah pedalaman Jawa Kerajaan ini memiliki cakupan wilayah kekuasaan yang luas Wilayah kekuasaannya meliputi Bengging, Tingkir, Butuh, Madiun, dan juga daerah Dengan aliran sungai Bengawan Solo seperti Bagelan, Blora, Kedu, Kediri, Banyumas, Madura, dan Surabaya Pendiri kerajaan ini adalah Jakatikir atau yang dikenal dengan Sultan Hadiwijaya Sultan Hadiwijaya berhasil mendirikan kerajaan Pajang setelah meruntuhkan kerajaan Demakjipang Dengan bekerjasama bersama Ratu Kalinyamat Kerjasama ini dijalankan dengan rencana pembunuhan Arya Penangsang sebagai Raja Demak Setelah Arya Penangsang wafat, Demak pun mengalami keruntuhan dan muncullah kerajaan Pajang sebagai kerajaan percorak Islam di Pulau Jawa Kehidupan politik kerajaan Pajang dipenuhi dengan banyak tokoh yang terpaku dengan dendam dan perebutan pemerintahan Pada awal berdirinya kerajaan ini mengalami kudeta yang dilakukan oleh Arya Penangsang Kudeta ini dijalankan berdasarkan dengan rasa benci dan dendam kepada Sultan Hadiwijaya Arya Penangsang mengirimkan empat orang kepercayaannya untuk membunuh Hadiwijaya Namun dapat digagalkan oleh Hadiwijaya Alhasil pertekian darah antara Hadiwijaya dan Arya Penangsang pun tak dapat dihindari Keberadaan para wali Songo pada masa kudeta ini pun tidak begitu kentara Hal ini lantaran adanya instruksi dari Sunan Kalijaga agar para wali dapat menempatkan diri dan tidak ikut campur dalam jalannya peperangan Hal inilah yang kemudian memunculkan filsafah bahwa wali hanyalah mengurusi agama dan bukan soal perebutan kekuasaan ataupun pimpinan Selain itu kehidupan politik kerajaan ini juga dihiasi dengan usaha perebutan tahta Yang terus berjalan dari masa Sultan Hadiwijaya hingga masa pemerintahan Pangeran Benowo II Perebutan ini terjadi lantaran dendam dan ketidakpastian pewarisan kepemimpinan di Pajang Pajang merupakan wilayah yang subur yang menyandang predikat sebagai lumbung beras pada abad ke-16 hingga 17 Suburnya tanaman produk di Pajang tidak lain didasari dari letak Pajang yang berada di dataran rendah Sungai Pepeh dan Dengkeng dengan pengawan Solo Letaknya yang strategis membuat tanah Pajang memiliki sistem irigasi yang terkelola dengan baik Pajang bahkan mampu menjadi eksportir beras yang secara aktif mengirimkan beras melewati jalur perdagangan sungai Bengawan Solo Aktifnya perdagangan Pajang ini juga berimbas dengan tingginya tingkat kehidupan ekonomi masyarakatnya Bahkan wilayah Pajang sempat digadang-gadang sebagai salah satu wilayah agraris maritim yang memiliki potensi tinggi Kehidupan sosial masyarakat Pajang di masa lalu digambarkan sebagai masyarakat yang harmonis dan memiliki tingkat kearifan lokal yang tinggi Kehidupan sosial yang tinggi ini tentunya juga didukung dengan faktor ekonomi yang tinggi pula pada masa tersebut Kehidupan agama masyarakat Pajang dihiasi dengan perkembangan Islam yang sangat pesat Perkembangan Islam yang pesat ini yang menjadi cikal bakal berdirinya kerajaan Pajang sebagai salah satu kerajaan bercorak Islam yang terkenal di Nusantara Tentunya perkembangan agama Islam ini tidak lepas dari para peran wali Songo yang turut serta menyebar luaskan agama Islam di tanah Pajang Terlepas dari itu Sultan Hati Wijaya sebagai raja pertama yang besar membuat masyarakat Pajang membuka diri terhadap pemikiran dan ajaran Islam Sistem pemerintahan Kerajaan Pajang merupakan kerajaan Islam pertama di Jawa bagian pedalaman Menandai reruntuhnya Kerajaan Demak, Pajang mengambil alih peran kerajaan bercorak Islam di tanah Jawa Dalam pemerintahannya, Pajang memposisikan Adipati-Adipati sebagai perpanjangan tangan dari raja yang berkuasa Bahkan pada masa pemerintahan Pangeran Benowo, kerajaan ini juga memiliki seorang senopati yang membantu menjalankan tugas-tugas kerajaan Selesilah Raja-Raja Pajang yang bertahta 1. Sultan Hati Wijaya pada tahun 1568 sampai 1583 Masehi Sultan Hati Wijaya atau yang juga dikenal dengan nama Jakat Tingkir merupakan raja pertama sekaligus pendiri Kerajaan Pajang Menurut silsilah keluarganya, Jakat Tingkir adalah salah satu murid dari Sunan Kalijoko Pada perkembangannya, Jakat Tingkir menikahi putri dari seorang Sultan Demak, Sultan Trenggono Berkat pernikahan ini, Jakat Tingkir diangkat menjadi penguasa Pajang dengan gelar Hati Wijaya 2. Arya Pengiri pada tahun 1583 sampai 1586 Masehi Pada masa pemerintahannya, Arya Pengiri mendapat gelar sebagai Sultan Ngawan Tipura Dalam perjalanannya, Arya Pengiri dinikahkan dengan putri tertua Sultan Hadi Wijaya Putri Pambayun sehingga berhak atas tahta pemerintahan Keabsahannya sebagai Raja Kerajaan Pajang sendiri didapat dari usaha pengasingan Pangeran Benawa Yang berhak atas tahta kerajaan utama 3. Pangeran Benawa Pada tahun 1586 sampai 1587 Masehi Periode pemerintahan Pangeran Benawa merupakan masa pemerintahan paling singkat dalam sejarah Kerajaan Pajang Pangeran Benawa hanya memerintah selama satu tahun pemerintahan Beberapa sumber menyebutkan lengsarnya Pangeran Benawa disebabkan oleh keinginan Pangeran menekuni aliran agamanya selama masa pemerintahannya Pangeran Benawa juga didampingi oleh seorang senopati 4. Gagak Bening Pada tahun 1587 sampai 1591 Masehi Setelah Pangeran Benawa lengser Gagak Bening mengambil alih tahta Selama masa pemerintahannya Gagak Bening banyak melakukan perluasan wilayah Dia juga kerap kali melakukan perombakan dan peraturan di istana 5. Pangeran Benawa II Pada tahun 1591 hingga 1618 Masehi Masa pemerintahan Pangeran Benawa II Tercatat sebagai masa pemerintahan kerajaan terakhir kerajaan Pajang Hal ini lantaran munculnya beberapa kudeta dari masa ini dengan tujuan menghancurkan kerajaan Mataram Namun kudeta yang direncanakan justru menjadi bumurang Dan menghancurkan kerajaan sendiri Penyebab Keruntuhan Kerajaan Pajang Awal masa kemunduran kerajaan Pajang Dimulai dari peperangan melawan Sultawijaya Setelah diangkatnya Sultawijaya sebagai pemimpin Mataram Kerajaan ini pun mulai berkeinginan memisahkan diri dengan Pajang Keinginan Sultawijaya untuk melepaskan diri dengan Pajang Kemudian menjadi awal mula perselisihan Pajang dengan Mataram Meskipun peperangan antara keduanya dimenangkan oleh Hadiwijaya Pajang cukup banyak mengalami kerugian dan kemunduran Hal ini lantaran Hadiwijaya sebagai raja terlalu fokus Memerangi Sultawijaya dan mengabaikan Pajang Kondisi diberburuk dengan meninggalnya Hadiwijaya Tanpa adanya penerus yang mumpuni untuk memerintah Pajang Seperti pada kerajaan lain Perebutan tahta kerajaan juga tak luput dari penyebab keruntuhan kerajaan Pajang Setelah Sultan Hadiwijaya meninggal Perebutan tahta terjadi antara menantu atau Arya Pengiri dan putranya Pangeran Benawa Perebutan kekuasaan ini membuat basis Kekuasaan kerajaan terpecah menjadi dua kekuatan Pada akhirnya Perebutan tahta dimenangkan oleh Arya Pengiri Pada tahun 1583 Namun sayangnya pemerintah Arya Pengiri Hanya dipenuhi dengan keinginan untuk balas dendam Terhadap kerajaan Mataram Sehingga banyak urusan kerajaan yang terbengkalai Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!